Bunda Lesko Bunda Lesk Harusnya Venn biadak biasain Mengurangi manggil edek katanya Dede kan ini orang-orang-orang Biar ngomong-ngomong Biar ngomong-ngomong Bang udah ngomong Satellite akhirnya Moreno memberikan klarifikasi Terkait hengkangnya Adlin dan Valdi Tentu itu pun juga berkaitan dengan Putra Seregal Yang telah memperkerjakan Valdi dan juga Adlin di sana Benarkah mereka hengkang atas kemauan sendiri Atau ditarik oleh Putra Seregal? Karena waktu itu Papi itu gak narik Gak narik Kalau di sama Adlin Kalau menurut gue Karena waktu itu Gue aja Kata Pak Mau gimana ya Bang Aku mau gak enak Nanti sama Kak Bilar Ketanya aku menjaga selaturah Oh ya udah Tapi gak apa-apa Aku menghargai Tupi gitu Sampai juga Gue minta sediaan sama Papi Sepertanya itu hak papi Lalu benarkah saat di lapangan Rizky Bilar dicuaikin oleh Putra Seregal Akibat karena merasa tak nyaman ketika mempekerjakan mantan asisten serta Kator video Rizky Bilar yakni Adlin dan Faldi Sehingga nampak Putra Seregal tak bertegur siapa lagi seperti sebelum-sebelumnya dengan Rizky Bilar Tetapi memilih menghampiri teman-temannya yang ini guys Tentu menarik bukan hal tersebut Lihat Ya, kita tidak tahu secara pasti mengenai hal tersebut Tetapi dengan apa yang disampaikan oleh Moreno Akhirnya memperjelas hal atau fakta yang sebenarnya Bahwa Moreno sendiri ketika itu ingin bekerja pada putra seragat Tetapi akhirnya Moreno ditolak Karena alasan tak nyaman, kurang etis dan kurang enak Akan rasa persahabatannya Rizky Bilar Ya, dengan Rizky Bilar kemsutnya guys Kemudian kenapa kali ini tiba-tiba Bang Putra Jadi putra seragat menerima Faldi dan Adlin Yang menurut dari sampaian dari Moreno Pratama Bahwa kemungkinan besar yang namanya putra seragat Tak menarik mereka Itu sampaian Moreno Pratama ya Tetapi mereka yang minta bekerja sama PS Tor atau PS Glowman Karena seperti Faldi, dia merupakan BA keduanya PS Tor dan PS Glowman tentunya guys Itulah apa yang disampaikan Bentuk klarifikasi dari Moreno Pratama Akan hengkangnya Faldi dan Adlin Ya, jelasnya berbeda kasusnya Waktu si Moreno dan sekarang si Adlin Nah, kita tidak tahu apakah Karena sekarang Rizky Bilar sendiri Sudah tidak menjadi band ambasador dari PS Tor Sehingga putra seragat Ini sudah berani ya Penggang persahabatannya Dan karena juga apakah Karena Rizky Bilar tidak mau menjadi band ambasador dari PS Glowman Apakah demikian karena ia memilih yang namanya MS Glow Baik Lesti maupun dia Apakah hal itu yang menjadikannya atau ada hal lain Tentu kita semua masih penasaran Makanya antar kalian komen bagaimana menurut kalian Kita lanjutkan lagi Bahwa apabila menilik dari kasus-kasus sebelumnya Ini tentunya kita tahu Kalau Moreno sekarang sudah jelas dia bekerja sama Kobas Apakah dia bekerja sama Kobas juga atas rekomendasi Rizky Bilar Karena kasihan dengan Moreno Dengan orang yang mengikuti ya Membantunya menjadi asistennya Semasa dia masih belum apa-apa Tidak punya apa-apa Masih ya dari nol anggapannya Sampai hingga sekarang Memiliki aleslar yang sangat luar biasa Bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian juga komentar terkait hal ini Tentu sangat menarik Karena kenapa? Karena pindahnya Faldi dan Atlin ini Membuat Rengan hubungan Putra Senegal dan Rizky Bilar Salah satu buktinya adalah saat di Tobabobal ya Tobabob SC guys Itu sangat membuat kita ya Gimana gitu Merasa tak nyaman juga melihatnya Pertemanan yang belum begitu akrab Saling bertegur sapa Selalu videoin dia Nyatanya kali ini rupanya dia Menjauh Biarlah kita support Leslar Karena selama ini kita mendukung mereka berdua Yakni Lestri dan Bilar Semoga mereka juga akan baik-baik saja Karena Bilar sendiri pernah menyampaikan Dan dia pun ketika dirinya dijadikan batu loncatan oleh sahabatnya Cuma kadang-kadang ya Kalau diomongin orang kan kesannya Bagaimana Setahunan bekerja Akhirnya hengkang guys Karena sudah pengalam dan sudah tahu Dan ingin konsentrasi sama keluarga Itu yang sering disampaikan oleh Rizky Bilar Ya begitulah terkait kabar tersebut Dan tentunya kita berharap Nantinya tetap jalinan silaturahim Akan semakin membaik Tidak renggang Ya mungkin Putra Seregar merasa tidak enak sendiri Ketika yang namanya asisten Rizky Bilar Dan kreator video Rizky Bilar Yakni Leslar Bekerja sama dirinya itu Yang terjadi kita tidak tahu Tentunya Kalian yang paling tahu Bisa melihat gelangkat So kalian ntar komen terkait hal tersebut Terkait juga dengan klarifikasi Moreno Saat live beberapa saat lalu Yang menarik perhatian kita sekalian Karena tentunya kita selama ini penasaran Dan kira-kira bagaimana terkait hal tersebut So Jangan lupa Untuk kasih masukan Pencerahan Kalian-kalian yang cerdas ini Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar Like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua Yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate Tentang selebriti tanah air dan manca negara Yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya Oke itu saja kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax